Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang pengemudi pikap terjun ke jurang sedalam 50 meter di sungai Aikwalu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sulitnya medan, ditambah buruknya cuaca, membuat petugas kesulitan menemukan korban. Sementara di Madiun, Jawa Timur, sebuah kereta kelinci syarat puluhan penumpang terprosok ke dalam parit. Dua penumpang tewas, yakni Lansia dan juga Bocah, 7 tahun. Jurang sedalam 50 meter dan derasnya arus sungai membuat proses evakuasi pengemudi mobil pikap bersama kendaraan yang mengalami kesulitan. Petugas akhirnya menghentikan sementara pencarian korban di sungai Aikwalu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan melanjutkannya pada Senin pagi. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan pada Jumat sore berawal dari mobil yang dikendarai tunggul siagian hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam jurang. Ini gerenek yang dikendarai oleh satu orang. Dengan informasi kita terima dari saksi mata, dari atas turun, mungkin kekencangan. Dan memang di HW adanya masih sudah dibukti seperti belting mesin ada, terus ada juga pecahan-pecahan kaca. Namun sampai saat ini kita belum bisa pastikan yang di dalam arah itu di daerah mana mobilnya. Tim Basarnas hingga minggu sore hanya bisa menjangkau permukaan air dan belum bisa mencapai dasar jurang untuk menemukan korban. Kecelakaan lalu lintas akibat terperosok juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Minggu siang, kereta kelinci yang mengangkut puluhan penumpang anak-anak dan dewasa mengalami kecelakaan dan terperosok ke pari. Satu penumpang lansia tewas di lokasi, sementara satu korban lainnya bocah berusia tujuh tahun meninggal di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat kereta kelinci yang dikemudikan Nur Rokim berkeliling di desa Johor menuju desa Segulung. Saat melewati jembatan gasiran, kereta kelinci oleng ke kiri dan terperosok saat menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Ada yang sepeda, ada yang enggak, banyak yang luka, ada yang nangis. Terus langsung dibawa ke sini, pakai kendaraan apa? Saya membawa sepeda motor sama anak-anak ini. Jadi intinya ada kereta kelinci di daerah yang Jawa masuk ke dalam pesawahan. Dalam hal ini, korban MD ada satu dan semua penumpang kurang lebih sekitar 40. Saat ini kita masih pendata. Hingga minggu siang, para korban yang menderita luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Sementara korban yang menderita luka parah masih dirawat di rumah sakit Dolopo, Madiun. Tim Liputan, CNN Indonesia